Hai terima kasih Bunda Fatrin salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrohbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil ambiai warungsalin wa ala alihi wa sabihi ajmain amabad wabishohri shodri wayasirli amri wahlul uhdatan milisan yafqohul khawli mari kita syukuri nikmat yang Allah sudah berikan pada kita pada pagi hari menjelang siang sehingga kita masih mendapat kesempatan bisa bersilaturahim meskipun secara virtual kalau nanti kita sakit mungkin kita tidak bisa berjumpa meskipun secara virtual nah ini merupakan nikmat sehat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya semoga rasa syukur ini kita bisa wujudkan dengan ibadah kita hari ini lebih baik dari kemarin semua aktivitas kita hari ini juga lebih baik dari kemarin semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada isi aksen enggak belum kan langsung aja ya sama juga betul gimana Petri dari tadi enggak ada dengar suara enggak ada ini cemang enggak ada suara dari situ tadi jadi Petri bilang iya Bapak dan Ibu ini merupakan sebuah sinyal makin siang makin seru jadi ada gas dan sebagainya ya mudah-mudahan Bapak Ibu maupun anak-anakku yang ada di ruang Zoom ini masih semangat tentunya sebelum saya mulai perkenankan saya menyampaikan rasa hormat kepada Bunda Indah Subrapti yang luar biasa menjadi penggagas dari Yayasan The Power of Kasih Ibu Bunda Indah terima kasih luar biasa menginspirasi banyak teman-teman dan juga memberikan motivasi kepada anak-anak kita kemudian juga yang kami hormati kepada Bapak Bekti Prakoso selaku pembina serta Bapak Mahmudin Sudin yang saat ini sedang kurang sehat semoga Allah segera mengangkat penyakitnya dan kembali kesehatannya pulih dan tidak meninggalkan bekas apapun Insya Allah ya Bapak kemudian juga kepada Bapak Muhtadin Tiyas selaku ketua yang kami hormati dan yang tak kalah yang saya sayangi adalah para Bunda-Bunda hebat yang sudah memberikan waktu, tenaga, pikiran untuk memotivasi kita maupun anak-anak Bunda Fatrin, Bunda Ayu, dan Bunda-Bunda lain yang saya tidak sebutkan satu persatu karena memang saya belum begitu hafal mohon maaf dan juga anak-anakku tercinta yang masih ada di ruangan Zoom hari ini apakah masih semangat? coba acungkan jempolnya kalau masih semangat ya Alhamdulillahirrohabilalamin ya Bukasmi itu masih semangat ini luar biasa iya terima kasih terima kasih masih semangat juga Alhamdulillahirrohabilalamin terima kasih Pak Yoyo ini dari sekolah SMA saya lupa juga tapi saya sempat mengenal beliau mudah-mudahan beliau masih tetap berkenan di ruangan ini Bapak Ibu yang kami hormati kebetulan pada pagi hari ini saya mendapat amanah bersama dengan Ibu Kasmiaton sahabat saya di manapun berada jadi saya juga sering curhat sama beliau untuk berbagi atau sharing session pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini di ruang Zoom the power of kasih Ibu luar biasa sebuah penghormatan untuk saya mendapat kesempatan ini mudah-mudahan tidak dilihat dari usia maupun wajahnya karena terus terang mungkin saya juga stop lama tapi semangat baru itu harus selalu seperti itu ya Bapak Ibu mudah-mudahan selalu bahagia karena dengan bahagia seperti tadi Bunda Kasmiaton sampaikan selalu bahagia positive thinking kemudian jujur kemudian sabar imunitas kita akan selalu terjaga demikian ya Bapak Ibu oke tidak berpanjang waktu izinkan saya memulai untuk bisa sharing session pada pagi hari ini masih menyimak anak-anak masih Bunda Alhamdulillahirrahmanirrahim ini ya lagi waktunya istirahat dari dari ini ya was ya Senin masih lanjut Bunda oke Senin masih ini ya Senin wasnya biologi pasnya biologi ini sekalian belajar nih luar biasa mudah-mudahan ini bisa berbagi tapi kalau pun nanti tidak bisa difahami boleh didiskusikan apakah slide saya terlihat? terlihat terlihat Bu terlihat Bu ya suaranya kok begitu apakah slide saya terlihat? terlihat terlihat Bu anak-anak semangat anak-anak perlu motivasi terlihat Bu mana suaranya? terlihat Bu aduh mau bobo ya adik Alhamdulillah mana semangatnya? semangat iya iya semoga tidak ada yang mengantuk ya saya izin menyampaikan sharing pada menjelang siang hari ini Bapak Ibu yang kami hormati setelah anak-anakku yang kucintai jadi kesempatan kali ini akan saya sampaikan mengenai menggali potensi diri berbasis neuro dominan nah tadi sudah disinggung-singgung sedikit nih sama Bu Fatrin neuro itu syaraf dominan itu yang mendominasi ya apa itu dan bagaimana? saya tolong simak yang satu ini oke nah apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan potensi diri itu? potensi diri adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan dalam berprestasi atau kemampuan yang terpendam nah itu adalah sebuah potensi jadi betul sekali tadi Bapak Ketua Pak Tia sudah menyampaikan bahwa kita masing-masing sebetulnya punya potensi sangat betul sekali dan potensi yang ada di kita itu sebetulnya adalah pemberian Allah SWT tinggal bagaimana kita bisa menggali dan memanfaatkannya bagaimana caranya? masih ada di ruangan ini kan ya Bapak Ibu dan anak-anak tercinta apa ya? masih masih Jeff bisa dilanjut ya oke baik nah kali ini saya ingin mengupah sedikit tentang neurodominan otak kita dari perspektif dominan otak yang kita miliki seperti apa itu? kita coba cermati beberapa slide yang satu ini ya oke nah sebelum saya teruskan coba boleh ditulis di chat di chatnya wah sebentar sebentar saya belum lihat chatnya di chat boxnya bagaimana? chat box sebentar sebentar bisa tulis di chat boxnya gambar apa yang Bapak Ibu atau anak-anakku lihat 90 detik pertama coba sebutkan gambar apa ini? mana di chat boxnya tuh atau bisa nyebutin langsung deh biar ada suaranya silahkan di jawab pohon pohon ada rung burungnya Bu ada burung-burungnya gambar apa lagi? iya apalagi kurila 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 Bu woy kurila bagus dan apa Bapak Ibu? anak-anak sayang? lumba apalagi kira-kira? lumba 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 oke baik apalagi ayo pergunakan manfaatkan apa yang kita langsung lihat 90 detik pertama gambar pohon Bunda ada gambar monyet monyet dan kepala kambing harimau eh harimau oke monyet harimau oke udah banyak ya oke saya tidak bisa melihat di chat boxnya tetapi tolong teman-teman atau anak-anak yang saya cintai bisa langsung memberikan suaranya ya gambar apa yang eh anak-anak lihat atau Bapak Ibu lihat sesaat ini 90 detik pertama itulah apa yang dilakukan oleh otak kita nah sekarang ada lagi nih gambar apa kira-kira ayo gambar apa ini kanan kelinci tengah kelinci putih om orang tua om orang tua baik teman ada dedek bayinya ya ada dedek bayinya wah luar biasa ada yang lainnya nggak melihatnya ada pasangan suami istri ya pasangan suami istri oke apalagi ada pasangan kekasih suami istri ada suami istri yang udah punya bayi luar biasa lengkap ya lengkap ibu terima kasih anak-anak ayo anak-anak berpacu dengan waktu dan berpacu dengan jawaban para bunda-bunda maupun bapak-bapak hebat juga karena anak-anak juga adalah generasi penerus yang hebat baik saya belum pada materi ya coba ini ada gambar lagi nih menurut bapak ibu ataupun anak-anak yang saya sayangi ini bagaimana Anda melihat ini padahal pasangan pada pasangan perempuan ibu ibu gambar dari samping bunda gambar ayo bu indah apa bu indah bu indah tiara tadi berusaha mau menjawab Oke, ya. Kira-kira ini gambar apa yang paling menurut Bapak-Ibu? Gambar muka, tampak, setengah muka, tampak samping, dan tampak depan. Oke, Bu Ayu. Setengah muka, separuh dari samping, separuh dari depan. Luar biasa. Nah, bagaimana kalau perasaan Bapak-Ibu ataupun anak-anakku tersayang melihat hal ini? Coba disampaikan. Langsung ternyata. Teringat kasih sayang seorang Ibu. Wow, Bu Ayu luar biasa kasih sayang seorang Ibu. Jangan dari kami sama Ibu. Sama Ibu. Apalagi perasaannya bagaimana kalau melihat ini? Semang buru-buru. Tenang sekali Ibu. Bahagia sekali. Bahagia. Apalagi kira-kira? Ini punya anak cewek. Oh, Bu Patrin punya anak cewek. Ya, lagi sayang dengan anak ceweknya ini. Baik, Pak Patrin. Iya. Baik ya. Kita coba lanjut ya. Nah, ini anak-anak yang paling tahu apa ini. Perasaan apa yang terlihat di sini? Bagaimana perasaan Anda, perasaan anak-anak melihat hal ini? Biasa aja. Jadi, perasaan perasaan ending video. Lagi flat itu berarti perasaannya, Bun. Ya? Lagi flat. Lagi flat. Mana yayanya? Ayo, mana yayanya? Ya, semangat kembali. Semangat. Mana tepuk tangannya? Kok nggak kedengeran? Ya, saya juga takutnya ditinggal ke Pulau Kapuk nih, Bu. Luar biasa. Terima kasih. Iya. Oke. Iya. Nah, sekarang coba siapa yang mau menikmati. Ketika anak-anak atau Bapak Ibu Guru ingin kebelet tipis nih, apa yang dipikirkan ketika kondisinya seperti ini? Coba. Motoknya. Kondisinya macam-macam, Mun. Kok banyak banget ini yang nompel? Pantusan, bau. Apa lagi? Buru-buru cari WC. Bagaimana caranya macet nih? Ayo, apa lagi buru-buru cari WC? Apa lagi? Membayangkan yang indah-indah biar tidak kebelet. Oh, luar biasa. Membayangkan yang indah-indah biar tidak kebelet. Positive thinking ya. Ya, apa lagi ini Mbak Sepa tadi yang menjawab? Yang barusan Bu, membayangkan yang indah-indah biar tidak kebelet tipis. Boleh itu nanti dapat hadiah webinarnya Bu. Ya, apa kira-kira yang dibayangkan ketika kebelet tipis, kemudian posisi kita seperti ini. Banyak ya, macam-macam ya. Tipis aja di celana. Ada yang membayangkan hal-hal yang indah. Ada yang pasrah gitu ya. Halo. Bisa dikecilin nggak? Nih, saya ingin lihat apa yang terjadi lima menit sebelumnya. Ayo, Bapak-Ibu, apa ini yang dilakukan lima menit sebelumnya? Siapa yang mau bercerita? Monggo. Tidak, benar. Kenapa sampai ada nyemprot seperti ini, ini lima menit sebelumnya ada apa ini ya? Tidak pendapat mungkin. Ada perasaan emosi. Oke, berarti lima menit sebelumnya emosi ya. Kenapa emosinya ya? Iya, betul. Ada sebuah perdebatan. Untung aja ini bukan Bu Fatrin atau Bu Ayu, karena dia nggak pakai kerudung nih. Semoga ini juga bukan Pak Tias ya yang sedang marah-marah, Bapak. Mohon dikendalikan juga nih marahnya. Oke, lima menit yang lalu atau lima menit sebelum ketemu antara Bapak yang baju hijau dengan yang Ibu baju hitam, tidak sependapat marah-marah. Apalagi, ada satu pendapat lain yang berbeda? Kesalahpahaman, Bunda. Oh, kesalahpahaman. Luar biasa siapa ini tadi yang menjawab ya? Dini. Oh, Dini. Terima kasih, Dini. Cantik. Iya, ada kesalahpahaman. Ada perbedaan ya dengan teman-teman yang lain. Nah, ini juga sama nih. Ini kayaknya Bunda Ayu bukan ya? Nggak pakai kacamata. Bukan. Apa yang terjadi lima menit sebelumnya? Melakukan kesalahan. Ya, kesalahan. Jangan pakai kesalahan, Bunda. Yang melakukan kesalahan siapa nih, Kristi? Anaknya. Oh, anaknya. Ada nggak yang beda? Memberikan nasihat. Memberikan nasihat. Luar biasa. Bunda Ayu selalu memberikan nasihat ini ya. Iya, Alhamdulillah. Iya, pas ketemu. Ada nggak yang lain melihatnya? Pukukunya panjang. Jadi, takut ya. Oke, baik. Nah, coba Bapak Ibu, juga teman-teman, dan anak-anakku sayang. Mengapa jawabannya berbeda-beda? Padahal tadi gambarnya sama yang saya tampilkan. Kemudian, waktunya juga sama. Tapi, ternyata jawaban Bapak dan Ibu, serta anak-anakku sayang, ada yang berbeda-beda. Iya, kan? Tadi berbeda-beda nggak? Iya, iya, Bu. Oke. Kenapa berbeda-beda? Ada yang memberikan jawaban nggak? Nah, dia hanya pulsa nih katanya. Ayu. Boleh. Karena pola pikir orang-pikir. Nanti dapat pulsa dari saya. Itu barusan ada yang jawab karena pola pikir. Oh, karena pola pikir. Apalagi itu? Berbeda. Bu, ada kan yang mencatat, monggo ini nanti ada. Pulsa. Pemikirannya berbeda-beda, Bunda, dan perasaannya berbeda-beda. Oke. Pemikiran dan perasaannya berbeda-beda. Luar biasa. Oke, terima kasih. Oke, betul sekali. Karena ternyata otak dominan kita itu berbeda-beda. Ya. Otak dominan kita adalah satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Oke. Sudah jelas ya? Adanya perbedaan yang apa sih itu dominan? Nanti sebelum saya jelaskan lebih detail, saya akan menyampaikan dulu tentang, ini my brain. My brain, N-I-N-D ini ada sebuah singkatan. My brain, Indicator of Neurological Dominal. Nah, apa itu? My brain ini adalah sebuah perusahaan atau yayasan yang didirikan di tahun 2007, Bapak-Ibu. Dan berdedikasi untuk memperluas pemahaman kita tentang applied neuroscience. Dan hijrah coach mendapat lesensi dari my brain internasional yang berlokasi di Inggris ini untuk menggunakan instrumen hijrah mind yang bisa melihat kecenderungan otak dominan kita. Bagaimana caranya? Jangan beranjak kemana-mana. Nah, akan saya jelaskan setelah slide ini. Nah, apa itu dominan tadi? Tadi kan jawaban berbeda-beda. Karena ternyata otak dominan kita berbeda-beda. Nah, perbedaannya seperti apa? Yang disebut dengan dominan itu adalah gambaran sisi yang terenergi atau yang mendapat energi atau mendapat motivasi yang lebih. Contohnya seperti apa? Nah, misalnya kalau Bapak-Ibu atau anak-anakku selalu menggunakan tangan kanan di dalam setiap aktivitas. Baik mau makan, mau menulis, mau berolahraga, dan yang lain-lainnya. Nah, itulah dinamakan dominannya tangan kanan. Karena energi yang mengalir ke area tangan kanan itu berlebih. Seperti itu, namanya dominan. Jadi, dominan itu adalah sisi yang mendapatkan motivasi atau energi yang berlebihan. Nah, kalau neurodominan, neurodominan itu adalah sebuah preferensi dalam menggunakan salah satu bagian otak dibandingkan dengan bagian yang lain. Jadi, nanti otak ini memang ada bagian-bagian otak? Ada. Bu Fatrin tadi sudah menyampaikan. Ada loh yang sudah mendapatkan materi tentang biologi. Iya, Bu Fatrin ya? Iya, Bu. Ada? Nah, nanti tolong diingat-ingat bagian otak itu ada bagian apa saja. Nah, ini neurodominan itu adalah sebuah kegiatan dalam menggunakan salah satu bagian otak dibandingkan dengan bagian lain. Dan bagaimana hal tersebut berpengaruh terhadap cara kita berpikir, berbicara, dan juga berperilaku. Sehingga tadi yang dimunculkan, yang disampaikan secara spontanitas berbeda-beda. Kenapa bisa begitu? Nanti kita coba tes ya, teman-teman semuanya. Nah, seperti apa? Caranya kita bisa melakukan menguji atau menggali potensi kita, caranya adalah kenali dan latih otak dominan kita. Memakai mind tools. Mind tadi adalah mind indicator neurodominan tools. Atau ini sebuah alat untuk bisa menginterpretasikan alat yang bisa membaca dominan otak kita. Berdasarkan gabungan antara psikologi dan fisiologi, atau psikologi metrik dan fisiologi metrik. Gitu ya. Nah, seperti apa? Nah, ini tadi kan caranya harus mengenali dan melatih otak kita, agar otak dominan kita bisa kita gali. Salah satu caranya adalah, fix your brand and your mind will follow. Fokus terhadap pikiran, mindset atau persepsi Anda akan terfokus, akan baik. Seperti itu kira-kira. Kita akan mengenali otak kita. Namun sebelumnya, khawatir nanti saya ngomong terus sendiri. Kira-kira Bu Ayu dengan Bu Indah yang selalu menyemangati kita, boleh dong berjaya lagi. Bagaimana Bu jayanya, Bu? Selamat menikmati anak-anak bangkos tersebut semua. On camp tetap ya, stay di depan pirantinya. Simak baik-baik materi yang luar biasa dari Bunda Nuri ini. Tetap semangat, teman-teman sekali lagi. On camp dulu. Masih banyak yang menutup nih. Ya, apakah masih semangat? Semangat. Semangat. Tunjukkan jempolnya, kalau masih semangat. Ayo, semangat. Semangat, oke. Jempolnya mana? Ini ada Cindy, Fani, Pratiwi, Najwa. Wah, sudah mulai di-absent. Ada Hilwa, Fadi, Fadi ya. Silahkan. Oke, baik. Saya lanjut lagi ya, Ibu ya. Anak-anakku sayang ya. Kita akan mengenal otak kita. Karena lagi ke sini nanti masih ada permainannya lagi. Oke, kita akan mengenal otak kita. Kita mengingat-ingat kembali pelajaran anak-anak otak. Yang tadi sudah disampaikan juga oleh Bunda Patrin. Bahwa anak-anak saat ini juga sudah ada yang masuk ke materi biologi. Nah, ini sedikit mengingat-ingat kembali. Anak-anakku sayang, ternyata otak kita itu terbentuk dari dua gabungan. Dengan physiological metric dan psychological metric. Physiological metric itu ada faktor genetik. Faktor yang didapat. Faktor yang dari semuanya yang sudah Allah berikan kepada kita. Kemudian terbentuk juga oleh adanya psychological metric. Apa itu psychological metric? Psychological metric adalah faktor lingkungan. Bagaimana dari kecil sampai saat ini, sampai kita bekerja kemudian hampir sudah ke lansia atau STW seperti ini ya. Bu Bunda Kasniaton, ini sudah masuk yang kategori STW ya Bu Kasniaton. Setengah matang. Setengah matang. Setengah bonyol. Benar, STM setengah matang lah. Bawah biasa Bunda Kasniaton. Gak apa-apa Bunda. Yang penting semangatnya kan muda kita. Iya. Itu ganggu. Ini bisa membentuk otak kita. Sehingga antara pengen yang kita dapat. Dengan faktor genetik yang sudah ada. Ini akan memberikan bagaimana kemungkinan otak itu menjadi ada di kita. Dan dari situ kita akan bisa menggali bagaimana potensi diri kita bisa kita keluarkan. Nah, seperti apa? Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Bunda Patrin nih. Masih ingat gak anak-anak ini gambar? Terima kasih Bu. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Ini adalah otak manusia. Coba. Allah memberikan karunia kepada kita sebagai manusia. Ini soal biologi ada nanti nih pasnya nih. Diingat. Aduh. Bunda Patrin. Saya gak bocorin loh ya. Saya gak bocorin soalnya loh ya. Saya gak bocorin soalnya. Oke. Nah, anak-anakku sayang. Ini Allah berikan otak kepada kita sebagai manusia. Yang Allah berikan paling tinggi derajatnya di muka bumi adalah manusia. Ternyata Allah melengkapi kita dengan otak. Kenapa? Karena dengan otak kita nanti bisa melakukan berbagai macam. Baik apa itu, belajar, kemudian melakukan aktivitas, kemudian berpikir, kemudian menganalisa dan sebagainya. Yang Allah berikan pada kita. Mari kita syukuri. Jadi, mengisiakan otak kita tidak baik. Yang seperti tadi ya. Yang tadi saya ada gambar ini nih. Semoga selalu ingat ini nih. Anak-anak harus tahu kalimat ini. Dan harus selalu ingat ini. Fokuskan. Perbaiki otak kita. Maka mindset kita juga akan mengikutinya. Jadi, kalau kita selalu positive thinking. Apa yang kita lihat. Apa yang kita lakukan juga akan selalu positive thinking. Nah, kembali kepada otak manusia yang Allah berikan pada kita. Ini sedikit aja mereview sebetulnya. Mohon maaf tidak bermaksud menggurui. Tapi kita coba mereview. Bahwa otak manusia itu organ yang paling kompleks loh. Kenapa? Bentuknya sih kecil sebetulnya. Ukurannya adalah 2% dari keseluruhan masa tubuh kita. Ya, kalau seperti genggaman tangan kita deh. Nah, itu otak kita. Besarnya cuma segitu. Besarnya. Tapi luar biasa anak-anak. Luar biasa Allah berikan sebesarannya pada kita. Yaitu, dia memiliki sekitar 86 miliar. Bahkan ada yang meneliti 100 miliar sel-sel saraf. Ada di sana. Masya Allah. Allahu Akbar. Dan otak kita itu bentuknya seperti jeli. Warnanya abu-abu. Kalau bahasa jernanya rada genyuk-genyuk gitu. Kan belum pernah kan? Nah, saya dulu pernah namanya bedah kepala. Nah, pernah memegang otak gitu ya. Nah, ini samalah ya. Seperti yang Bapak Ibu atau anak-anak saya yang lihat. Otak di... Siapa yang suka makanan otak di Warung Padang? Saya. Wah, hati-hati. Kolesterol sih. Ya, benar sekali. Pak Mahmuddin nggak boleh ini, Pak Mahmuddin. Otak-otaknya harus disingkirkan kalau dimakanan di Warung Padang. Ya, seperti itu. Jadi, otak kita itu dipersarafi oleh 100 miliar sel-sel saraf. Di mana masing-masing sel-sel saraf atau namanya neuron, sel-sel saraf tadi namanya neuron, itu rata-rata terhubung pada ribuan sel-sel lain di seluruh tubuh. Halo, mohon maaf. Apakah suaranya masih ada? Masih. Masih, ya. Kalau saya nggak kedengeran apa-apa. Di gambar sebelah kanan, ini adalah neuron. Sehingga, ini adalah hanya gambaran secuil. Bahwa di dalam neuron itu, Allah ciptakan untuk kita di dalam otak kita, masih ada lagi bagian yang paling kecil lagi. Ada reseptor, saraf-saraf untuk perasa, ada dendrit. Ini adalah saraf-saraf untuk membawa atau penghubung ke sana. Nukleus. Wah, luar biasa itu sel-saraf yang paling kecil. Ada soma. Itu segala macam, deh. Ini pelajaran biologi, betul sekali. Sehingga, kesempurnaan Allah yang maha besar, Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita disebut manusia yang paling tinggi derajatnya. Karena kita bisa berpikir, kita punya insting, dapat berperilaku dengan baik, dan mempunyai memori. Mohon maaf, mungkin selain manusia, dia nggak tahu memori yang lalunya seperti apa. Tidak berpikir ke depannya dengan analisa dan melakukan strategi apa. Nah, dengan otak yang Allah berikan pada kita, hanya sebesar genggaman tangan kita, tapi luar biasa sangat berpengaruhnya untuk kita dan tubuh kita seperti tadi yang Bunda Atun sampaikan. harus, harus apa tadi anak-anak? jujur dan bermakna. Jujur dan bermakna. Jadi, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk banyak umat. Nah, otak ini jangan disiasiakan. Isi, fix your brain. Jadi, selalu siapkan atau positifkan otak kita, sehingga pikiran kita mengikutinya. Kalau otak kita, kita isi dengan semua yang bersih, maka pikiran kita juga bersih. Nah, yang lainnya adalah, ini proses kognitif, proses berpikir. Ini otak kita nih Bunda, seperti ini modelnya. Di dalam penelitian, mungkin tidak pada sesi ini, otak ini hampir mirip seperti saat kita bersujud ketika kita sholat. Allah Akbar. Masya Allah. Allah itu memberikan semua kebesaran dan semua kemuliaannya pada manusia. Sehingga, manusia disebut juga adalah manusia yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Nah, seperti ini. Jadi, proses berpikir itu dipengaruhi oleh otak depan kita. Otak depan kita atau yang namanya prefrontal. Ini punya tugas untuk berpikir prefrontal ini. Kemudian ada otak yang di paling bawah. Minta maaf. Nah, ini di bawah atau otak kecil ada untuk melakukan insting. Ini semuanya mereka akan melakukan pekerjaannya, menyimpan memori. Dari otak depan dan juga otak belakang, otak kecil ini. Seperti itu. Ini proses berpikirnya. Kemudian, ada empat besar bagian otak yang bisa kita sharing sesemkan di sini. Di antaranya adalah tadi, prefrontal. Prefrontal cortex itu yang coklat ya. Bapak, Ibu dan anak-anakku sayang. Ini namanya otak depan, cortex prefrontal ini. Dia punya fungsi untuk eksekutif, untuk menentukan berpikir, untuk berpikir, untuk melakukan analisa, untuk melakukan, apa nih, menyimpan memori. Nah, seperti itu. Nah, kemudian, ada juga parental log, atau parental log itu yang ini nih, yang abu-abu nih. Nih, lobus kanan dan lobus kiri itu ada. Nah, ini parental log itu, kanan dan kiri. Ada fungsinya agak berbeda-beda. Yang kanan itu untuk yang menyeluruh, holistik, tapi untuk yang kiri, itu untuk berpikir, proses berpikir. Jadi, otak kanan lebih kepada intuisi, insting, kemudian berpetualang, dan spontan. Kemudian kalau otak kiri, lebih kepada faktual, rasional, kemudian penalaran, dan runtut. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Nih, sebentar. Ini adalah yang tadi, kelompok otaknya, kelompok-kelompok besarnya. Jadi, ada otak depan, prefrontal cortex, ada depan, kemudian cerebulum ini, atau otak kecil, kemudian ada otak paretal, atau dibagi lagi menjadi kanan dan kiri. Ya, seperti itu. Nih. otak kanan. Tadi ya, Bapak Ibu, saya sudah sebutin, ke otak kanan itu lebih kepada intuisi, berpetualang, spontan, gitu. Otak kiri lebih kepada penalaran, lebih kepada logik, rapi, gitu ya. Nah, seperti apa implementasinya? Nah, seperti ini. Jadi, kita pakai namanya the mind tool. Tadi main tadi singkatan ya, main indikator neurologi dominan. Tools itu adalah alat. Bagaimana? Ini adalah alat untuk pemrosesing, untuk pemrosesan, bagaimana dominan otak kita nanti akan tercetus. Seperti itu. Ya. Kalau tadi di depan, oh, sorry, maaf. Kalau kita belah lagi, menjadi empat bagian otak kita. Ya, yang tadi kan sebelumnya. Nih. Ini adalah bagian besar otak kita. Modalnya seperti ini. Kalau kita belah lagi menjadi empat, bagian modelnya seperti ini, Bapak-Ibu. Nah, bagian yang atas ini, atau prefrontal ini tadi, ini lebih kepada konseptual dia. lebih kepada konseptual. Kemudian, kalau bagian yang kanan, dia memproses lebih kepada relasi, relation. Otak kanan kita itu lebih kepada relation. Lebih kepada tidak mau rame, hubungan. Lebih kepada hubungan kita. Hubungan kemanusiaan, seperti itu. Nah, pada otak bagian bawah, atau otak kecil, itu lebih kepada instinktif. Lebih kepada informasi mengenai yang otomatis, sistem tubuh. Kemudian yang sebelah kiri, lebih kepada konseptual. Lebih kepada tapanan, yang rapi, angka, dan sebagainya. Kenapa ini saya jelaskan? Karena ada kaitannya nanti. Ini mind tools kita. Jadi, ketika ternyata mind toolsnya memakai otak bagian depan, mohon maaf, kok enggak jalan ya. Otak bagian depan, kemudian dia berkoordinasi atau berproses dengan otak bagian kanan, maka beberapa dominan otak kita adalah dispontaneous. Tetapi, kalau proses otak kanan dengan otak di otak bawah, dominan otak kita ada di feeling. Kemudian otak bawah dengan otak kiri, dominan otak kita ada di spesifik. Kemudian, kalau otak kiri dengan otak atas, maka dominan otak kita itu lebih kalah ke arah rationing. Apa itu spontaneous, apa itu feeling, apa itu spesifik, dan apa itu rationing, itu merupakan gambaran dominan otak kita. jadi tadi ya, dominan itu adalah bagian yang mendapatkan energi atau motivasi yang lebih ketimbang bagian yang lainnya. Ya, Bapak Ibu, dan dominan ini masing-masing kita ada yang sama, ada yang berbeda. Seperti contohnya, kalau misalnya Bunda Indah sedang bercermin, atau Bunda Ayu sedang bercermin, Bunda Ayu pasti bilang, oh saya pakai kacamata, oh ternyata bentuk alisku seperti ini, oh ternyata hidungku mancung, oh ternyata pipiku tirus, oh kemudian oh mata saya ternyata besar. itu adalah sebuah ciri khas yang dimiliki oleh Bunda Ayu. Nah, itulah dominan, itulah profil yang dimiliki oleh Bunda Ayu. Nah, profil ini masing-masing kita berbeda. Tadi, profil tadi, profil kita, profil neurodominan kita, itu bisa terbentuk dari psikometri dan fisiometri tadi Bapak-Ibu. Sehingga nanti akan membentuk spontaneous, feeling, spesifik, dan reasoning. Masih mau dilanjut? Masih. Kayaknya cuma Bunda Atun aja ya. Ya, Mas. Lanjut, Bu. Oke, tetap bisa lanjut ya Bapak-Ibu anak saya. Sudah, Nuri izin waktunya lima menit lagi, nanti dilanjutannya jawab. Oke, baik. Tadi soalnya kita mundur. Yuk ikutan assessment otak dominan, mau nggak? Yuk ikutan. Yuk ikutan. Anak-anak ikut ya. Ikut. Tentu hasilnya diskensur. Jangan stop share. Saya kan mau baca itu. Sorry. Sebentar, Bu. Saya pengen lihat di chatboxnya. Oh, nggak bisa ya. Oke, kita mulai ya. Coba Bapak-Ibu anak-anakku sayang, ini adalah karakter individu. Bagaimana tadi saya sebutkan bahwa dominan otak kita ada yang spontanius, feeling, spesifik, maupun reasoning. Kira-kira kita ada di mana. Ini karakter ya, karakter kita. Coba pilih. Salah satu. Nah, kalau yang spontanius itu biasanya suka spekulatif orangnya. Suka terobosan, suka berpikir besar, orang yang suka penasaran. Lina kuat jelas ya. Tidak, Lina kuat jelas. Feeling. Oke. Kalau feeling, dia orangnya empati, emosional, orangnya sangat berasa, selalu sensitif, tetapi harmoni. Tidak mau, namanya ya, tidak mau langtem lah, gitu kira-kira. Dan kalau spesifik, orangnya prosedural. Kalau nggak pakai prosedur, nggak mau, nggak bisa nerima. kemudian didasari dengan hal-hal yang sangat detail. Orangnya rapi. Kemudian menghindari resiko. Itu spesifik. Tapi kalau untuk rationing, karakteristiknya adalah langsung begitu ketemu, suka mengkritik. Langsung pakai logika. Kemudian suka rasional. Orangnya profesional. Dan suka menganalisa. Kira-kira Bapak-Ibu, untuk karakteristik individu ada di mana ini? Siapa yang spontanius? Feeling? Feeling. Feeling. Siapa yang feeling? Ditulis, Bu, ya. Di kertas, ya. Feeling ada berapa? Ibu feeling, ya. Ya, Bunda Ayu. Ini, di mana ini posisinya? Karakteristik individunya ada di mana? Spontanius? Reasoning? Spesifik atau feeling? Tinggung, Bunda. Ini, Bunda. Kadang bisa terjadi kondisi ini pada suatu kondisi tertentu, gitu loh, Bunda. Jadi, kadang... Jadi, spontanis. Itu gimana ya, Bunda? Empat-empatnya bisa? Boleh. Empat-empatnya boleh. Jadi, ketika Bunda atau anak-anak semuanya coba pilih empat area ini mana yang lebih dirasakan oleh hati dan pikiran kita. Oh, saya itu kayaknya orangnya aku memang emosional. Aku nggak suka ada rame-rame. Udah. Berarti aku feeling nih. Atau aku nggak, nggak ada rasa begitu. Aku kayaknya lebih suka mengkritik atau yang rasional-rasional deh. Salah satu komponen ini ada, disitulah dominan otak kita. kira-kira seperti itu. Oke ya. Tulis dulu ya. Tulis dulu. Satu. Pilih salah satu. Oke. Kemudian, nah, kalau cara bicara orang spontanius itu pakenya idu-idu. Idunya besar. Big picture thinking. Berpikir besar orang spontanius. Nggak mikir kanan-kiri. Yang penting, mohon maaf nih, kalau bahasa Jawa asbun gitu misalnya. Nyong tadi udah feeling sekarang spontan. Nggak apa-apa. Coba ditulisnya. Ditulis di kertas yang tadi satu feeling. Yang sekarang cara bicaranya yang tidak pakai data, tidak pakai analisa. Kemudian langsung berpikir besar. Aku punya ide aduh, ayo kita buat apa ini? Yayasan the power of kasih ibu. Misalnya nih. Tapi tidak. Aku banget ya kayaknya ya mohon maaf nih. Reski, reasoning. Oh, reski, reasoning. Oke. Saya suka ngomongnya ntar dulu. Pokoknya kalau nggak ada data, nggak ada faktanya, aku nggak mau ngomong. Aku lebih diem aja. Ini cara bicara. Ya. Kemudian kalau orang feeling cara bicaranya pakai perasaan. Ntar dulu, ah kasihan deh. Udah jangan deh. Ya aloh. Eh kasihan ya. Dia jangan. Nah itu orang feeling itu jiri-jirinya. Itu bunda. Itu bunda. Itu bunda. Iya kayaknya aku banget deh bunda ya. Luar biasa. Kemudian orang spesifik, dominan spesifik itu kalau cara bicaranya detail. Misalnya gini. Bunda, minta maaf dong. Aku nggak bisa karena jam segini aku harus begini. Belum bikin ini, belum bikin itu. Bikinnya pakai apa. Udah ditinggal pergi pun masih ngomong aja. Ini orang spesifik nih. Kayak secara prosedural ya. Kok bisik-bisik sih Bu? Ya aloh. Jadi, betul. Ini ada semuanya di kita. Bagaimana kita tahu ini ada alat S-nya. Seperti itu. Kemudian, nah ini dia. Bapak-bapak boleh tutup mata sebentar. ini kayaknya ibu-ibu nih senang belanja. Tapi anak-anakku juga boleh coba lihat. Pernahkah cara belanja seperti yang ada pada tertera empat bagan seperti ini? Fashioning. Iya. Pada karakter orang spontanius, kalau belanja, dia pasti cari yang, wah ini ada produk baru. Wah ini keluaran kaos yang ada, siapa itu? Bintang film Korea yang terkenal. Beli minum. Beli, gitu. Enggak mau tahu dia harga berapa, kemudian itu bagus apa enggak dipakainya, yang penting itu keluaran baru. Itu langsung dibeli aja. Itu adalah karakteristik pada saat belanja orang spontanius, Bapak-Ibu. Kemudian, yang penting barang itu menarik buat dia, dia beli. Kemudian, image-nya atau pakai brand-nya, ini menang nih brand-nya, mau mahal, kayak mau enggak, mau pantas, mau enggak, dia beli. Ini spontanius cara belanjanya. Kemudian, dia melihat belanja itu dari sisi keunikannya. Ini ada tas model baru dan unik, langsung dibeli produk itu. Tetapi, kalau orang feeling, saat belanja, dia lebih mempertimbangkan apa kata orang. Itu enggak pantas, pantasnya yang ini deh. Oh iya, iya. Wah masa sih? Baru dibeli. Atau, kadang, dia enggak butuh sebetulnya barang itu. Tapi karena mau diberikan hadiah pada saya, misalnya. Atau diberikan hadiah untuk anak-anak. Semua barang itu dibeli. Kemudian, karena hubungan, misalnya. Ini kayaknya saya banget juga. Oh saya kayaknya baik nih dengan Bunda Indah, atau Bunda Atun, atau Bunda Ayu. apapun yang ditawarkan, pasti akan saya beli. Jadi, saya enggak melihat apakah itu menarik atau enggak. Nah, spesifik beda. Ya, melihat dari sisi keamanan, kemudian reputasi, dan juga merek serta teruji. Seperti contohnya, handphone lah ya, handphone yang terbaru. Ini sudah teruji loh, untuk Apple misalnya, atau untuk laptop segala macam. Nah, ini orang spesifik. Gimana sih ini, mereknya ini, sudah teruji di mana saja. Bagaimana keamanannya. Ini orang spesifik. Kalau belanja, lama lah, semua detail. Ditawarnya juga detail. Ada enggak yang spesifik? Ada enggak di sini yang spesifik? Ada. Ada ya? Yang reasoning? Ada. Ada. Nunggu. Ini bisa dilihat ya. Bapak-Ibu pilih salah satu. Yang mana? Bapak-Ibu posisinya. Ini kalau remaja, ada yang ingin tahu penasarannya, tapi ada bapernya. Ada di mana? Spontaneous. Oh, spontaneous. Boleh. Ada bapernya juga. Ini yang benar-benar spontaneous. Boleh. Boleh coba di telly ya. Jadi, teman-teman, nanti ketika sudah memilih seperti ini, hasilnya, profilingnya, memakai assessment mind tools tadi, yang saya sebutin, mind tools itu adalah mind indicator neurologi dominan. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, kenapa pakai neurometrik? Karena ada hasil prosentasenya. Nah, kalau tadi ada yang menyebut, ada enggak yang empat-empat tadi? Baik karakteristik, cara belanja, kemudian cara bicara, dan juga satu lagi tadi adalah saat karakteristik individu, kemudian cara belanja, dan juga cara bicara. Ini empat-empatnya dominan. Ada enggak? Yang sama? Ada enggak keempatnya itu, Bapak-Ibu? Oh, sama. Semuanya spontaneous, semua. Berarti Bapak-Ibu punya satu dominan. Ada enggak yang punya tiga? Tiga yang, oh, dari ketiganya tadi, ternyata berbeda-beda. Yang pada saat belanja, spontaneous, pada saat berbicara, saya ternyata spesifik. Pada saat karakteristik, berarti adalah reasoning. Itu berarti punya tiga dominan. Ini belum dites ya, belum dites pakai alat ya, tapi baru memilih seperti itu. Nah, seperti ini nanti jadinya. Jadi, kenapa begini? Karena potensi dan antisipasi. Jadi, teman-teman, belum tentu kita semuanya memiliki dominan yang sama. Karena masing-masing kecenderungan dominan itu ada pada bagaimana cara kita melihat, yang tadi di awal seperti saya sampaikan, bagaimana cara kita merasakan, dan bagaimana cara kita menilai. Sehingga ada tadi, dari psikometrik dan fisiometrik tadi berpengaruh. membuat kecenderungan dominan pada neurologi kita. Seperti itu, Bapak-Ibu. Ini contoh hasil profiling yang ada. Contoh hasil dari yang sudah kita masukkan. Memakai toolsnya tadi, memakai alat tadi. Alatnya apa? Alatnya adalah assessment. Memilih. Ya tidak, ya tidak, ya tidak. diimplementasikan yang seperti ini. Ini bisa kita gali. Misalnya, orang feeling diajak bicara tentang reasoning. Yang harus, feeling ini kan harus dia pakai perasa. Kemudian mempertimbangkan hubungan baik. Dia masih menimbang rasa gitu ya. Tapi reasoning ini tadi kan orangnya harus pakai data. enggak mau tahu saya. Enggak ada datanya. Ya sudah. Yang bisa kita gali potensi kita ada di mana. Kalau potensi kita ada di bagaimana cara kita berkomunikasi menggunakan feeling. Yaitu pakai perasaan tadi. Enggak apa-apa ini. Kecenderungan ini bukan sebuah keburukan, Bapak-Ibu. Ini adalah sebuah dominannya kita. Seperti ini ya contohnya. Kemudian ini kalau tadi ini penelitian Bapak-Ibu. Kalau tadi Bapak-Ibu atau anak-anakku sayang punya dominan cuma satu namanya single dominan. Single dominan itu di penelitian yang dilakukan oleh neuro hijrah main itu dua persen dari populasi yang diteliti ternyata manusia itu punya single dominan. Jadi dominannya cuma satu yaitu spontaneus misalnya atau feeling misalnya. Nah dari dominannya itu bisa kita kembangkan potensi apa yang bisa keluar dari saya. Kalau saya orang spontaneus berarti saya harus kalau apa-apa spontan. Pokoknya yang spontan seperti itu. Biasanya kalau yang spontaneus akhirnya ini seperti ini ini yang ini yang spesifik. Kalau spontaneusnya gede panahnya di spontaneus begini Bapak-Ibu ini contoh ya kelihatan ya cruiser saya jalan kelihatan ya Halo ya kalau spontaneusnya di sini gede maka yang kecil di spesifik maka di sini namanya blank spot ini adalah yang tidak dapat energi jadi kalau apa-apa mintanya spontaneus maka Bapak-Ibu harus oh iya kalau apa-apa aku gak boleh spontaneus dan cepat-cepat karena teman-temanku gak bisa mengimbangi aku maka aku harus pakai data bagaimana caranya pakai data itu mengantisipasi blank spotnya ini ya aku harus banyak ngedownload searching baca biar aku dapat data macam-macam sehingga ketika nanti ngomong sama teman-temanku yang orang spesifik aku punya data detail seperti itu kira-kira nah penggalian-penggalian ini sebetulnya masih ada serinya apa kekuatan yang dimilikinya untuk bisa dikembangkan seperti itu bunda nah kalau ini cuma single dominant itu yang tadi misalnya misalnya contohnya bunda Atun cuma satu dominannya yaitu misalnya orang yang reasoning ternyata bunda Atun masuk yang kategori langka nih bunda Atun karena hanya 2% dari populasi yang diteliti memiliki single dominant contohnya seperti itu tapi yang double dominant ada 63% bisa jadi seperti ini 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 ibu contoh ini dia punya 2 dominant spesifik dan feeling untuk profesionalnya karena ini kecil biasanya selisihnya 3% dianggap dominannya 2 ada juga yang 4-4 nya kayak saya 4-4 nya dominan Masya Allah nah ternyata masuk di dalam 17% dari penelitian yang dilakukan ada 4 dominan seperti itu nah memanfaatkan neurodominan ini dapat mengantisipasi potensial blind spot potensial blind spot itu yang kecil-kecil ini ya teman-teman yang nah yang gak dapat energi begini ya nih orang spesifik kalau ngomong tadi pakenya data kalau mau karakternya tadi dia orangnya rapi pakai data jadi gak pernah mau ngomong secara belak-belakan sepontan dia harus mengumpulkan data-datanya dulu nah ini tidak boleh dibiarkan tapi ini harus disupport bagaimana caranya biar ini tidak mengecil-mengecil-mengecil terus yang akhirnya karakter spontaneousnya ketika teman-teman spontaneousnya ada ayo dong cepetan cepetan biasanya cuma ngomong begitu terus ini gak bisa ngimbangi nah bagaimana caranya oh ya ya sudah kalau nanti yang spontaneous kamu ya yang jawab aku yang menyiapkan datanya harus ada harus ada komunikasi seperti itu ini namanya blind spot potensial blind spot tidak boleh dibiarkan ini adalah area yang kurang mendapatkan motivasi atau energi kita sehingga semua fokus ada di sini gunanya tadi untuk komunikasi dan untuk bisa mengembangkan apa yang kita miliki potensinya seperti itu bunda misalnya ini ini orangnya kelompok ini misalnya kelompok teman-teman ini ini orangnya yang spontaneous ini yang reasoning gak boleh berantem sendiri tapi karena tahu bagaimana karakter masing-masing dari cara bicaranya kemudian dari cara belanjanya kemudian juga dari cara apa karakter individunya maka teman-temannya bisa saling melengkapi gak boleh dipaksakan kehendaknya karena kita sudah tahu gak mungkin bisa kalau orang feeling itu harus diajak dengan reasoning secara cepat reasoning kan harus pakai data harus orangnya tegaan raja tega itu adalah orang reasoning gak mau tahu pokoknya harus di luahkan harus dipangkas harus di gak diikut sertakan seperti itu itu ya ini terakhir bunda Fatrin jadi neurologi dominan itu adalah bukan tentang baik atau buruk ataupun benar atau salah tetapi neurodominan itu adalah sebuah keunikan yang Allah berikan pada kita ini setiap orang juga berbeda-beda nah ini dipakai untuk bisa berkomunikasi dengan kelompok kita keluarga kita karena dengan cara-cara yang tadi mengaksesnya dengan cara yang tadi saya sampaikan akan kelihatan dimana sebetulnya dominan neurologi kita seperti itu dan jangan lupa terima kasih ini saya minjem istilah memiliki potensi yang tak terhingga betul sekali jangan menganggap remeh diri sendiri karena setiap kita memiliki potensi yang tak terhingga misalnya ya kok saya dominannya ternyata feeling ya kok yang paling bagus itu reasoning ya itu tidak benar karena tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah mau reasoning mau feeling mau spontanius maupun apa tadi salah satunya adalah untuk pesifik semuanya pemberian Allah dan semuanya adalah bisa kita kembangkan untuk potensi sesuai dengan kemampuan dominan otak kita seperti itu nah mudah-mudahan bermanfaat Alhamdulillah sudah selesai dengan mengetahui otak dominan kita mudah-mudahan dapat meningkatkan potensi dalam berpikir dan juga menentukan tindakan kita mau seperti apa serta mengetahui dan menyesuaikan otak dominan masing-masing kita untuk lebih berdaya guna jadi tidak boleh ada yang frustasi kok temennya oh ternyata temanku itu perasa ya berarti dia dominannya adalah feeling seperti itu jadi memang tidak ada yang salah sehingga dengan orang feeling kalau bicara ya dia harus dilus-lus dulu ihh baik loh kamu nah seperti itu kalau kita tahu dimana dominan otak teman-teman maka cara komunikasi kita kepada mereka akan kita sesuaikan itu kelebihannya bunda bunda Enda bunda Fatrin bunda Ayu yang bisa saya sampaikan ini adalah my brain saya rasa cukup sampai disini dan mudah-mudahan bermanfaat terima kasih